Intro Sebagian penduduk Mecca masuk ke dalam akamah Islam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah wa ba'duh Ketika Rasulullah s.a.w. telah memulai dakwahnya Dakwah mengajak umat manusia, mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam akamah Islam Maka penduduk Mecca ketika itu ada yang menerima dakwah beliau Sehingga mereka kemudian masuk ke dalam akamah Islam Tetapi tidak sedikit diantara mereka yang kemudian menolak dan tetap dalam kekufuran mereka Kebanyakan mereka yang masuk ke dalam akamah Islam adalah para buddha Hamba sahaya, orang-orang yang status sosialnya itu rendah dan lemah Sedangkan mereka, orang-orang yang status sosialnya tinggi Orang-orang pembesar kafir Quraish Kebanyakan diantara mereka menolak dakwah Rasulullah s.a.w. Bahkan orang yang dekat dengan Rasulullah, kerabat Rasulullah Banyak diantaranya yang menentang dakwah Rasulullah s.a.w. Seperti halnya Abu Lahab Hanya sedikit dari para pembesar Quraish Yang mau menerima dakwah Rasulullah dan masuk ke dalam akamah Islam Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah s.a.w. kebaikan Dialah yang akan masuk ke dalam akamah Islam Allah s.a.w. berfirman Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasyarah sodorahu lil-islam Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah s.a.w. untuk diberinya hidayah Maka Allah s.a.w. akan membuka hatinya untuk masuk ke dalam akamah Islam Sebaliknya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah s.a.w. untuk sesat Maka Allah s.a.w. menjadikan hatinya sempit tidak mau masuk ke dalam akamah Islam Kau muslimin rahimakumullah Orang-orang kafir Quraish yang mereka enggan untuk masuk Islam Justru mereka memerangi Rasulullah s.a.w. Sampai kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah Maka Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah Dalam rangka menjalankan perintah Allah s.a.w. sehingga kemudian Islam dari Al-Madinah Al-Munawwara Menyeberluas ke seluruh penjuru dunia Barak Allah s.a.w. Barak Allah s.a.w.